Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di hari tua sampai akhir menutup mata. Sampai jumpa. Kasih mula-mula-Mu Tuhan. Sampai jumpa. 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 Selamat menikmati 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 Dari Selamat menikmati Dari pulau Selamat menikmati Dari Dari pulau Pulau Tinggikan Selamat menikmati Selamat menikmati Dari Selamat menikmati Dari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dari Selamat menikmati 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 seri sekitab Habit yaitu part yang kedua kalau minggu lalu kita udah belajar bahwa untuk to know God deeper, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, kita harus connect dengan Tuhan nah, kita harus bangun personal relationship sama Tuhan, nah sama hari ini kita juga mau belajar gimana to know God deeper tapi dengan metode yang lain nah teman-teman, ngomong-ngomong soal membangun relationship sama Tuhan ngomong-ngomong soal mengenal Tuhan lebih dalam aku tuh jadi teringat fenomena sosialisasi kita sekarang gitu ya, setelah lebih dari satu tahun pandemi karena kan ini kita belum pernah alami sebelumnya ya, di rumah terus udah setahun lebih sebenernya ini juga kayak gak nyangka sih oh ternyata kita bisa ya jadi anak serubahan itu loh selama setahun lebih gak liburan gak jalan-jalan, gak ketemu teman-teman kayak wah melebihi yang dibayangkan sebelumnya gitu ya ternyata bisa loh gitu kita bertahan di rumah kita sosok bikin kesibukan apa baking lah mungkin ada yang main games baru ada yang jadi rajin workout dan sebagainya gitu kan nah dari fenomena apa ya fenomena di rumah aja selama pandemi setahun lebih ini aku tuh mengalami kalau aku aku gak tau ya kalau teman-teman tapi aku pribadi aku tuh mengalami ada perubahan-perubahan kecil gitu ketika aku bersosialisasi sama orang lain ya perubahan itu yang pertama aku jadi lebih terbata-bata kalau ngomong aku tuh jadi suka terbata-bata mungkin sudah lama gak ngomong sama orang atau gak public speaking gitu ya jadi kemampuannya menurun gitu suka terbata-bata atau kadang tuh suka ngeblank gitu nah atau mungkin yang kedua itu kalau misalkan ketemu teman jadi sebelum PPKM itu kan waktu itu aku udah sempet tuh ketemu teman-teman gitu kan seneng sih sebenarnya tapi ternyata kerasa capek banget jadi karena udah lama di rumah aja gitu ya sekalinya keluar itu tuh ternyata seharian di luar rumah tuh jadi capek gak tau sih teman-teman ngerasain atau enggak tapi kalau aku aku ngerasain hal yang seperti itu gitu tapi ada teman aku yang bilang gitu kan kayak ya ampun kayak gue udah jadi ansos banget nih makanya gue kayak malah-males gitu ketemu orang pengennya me-time terus sendirian di rumah gitu jadi males ketemu orang gitu kan males bersosialisasi nah mungkin ada dari teman-teman yang juga ngalamin hal itu nah sama teman-teman seperti yang kita bahas dalam habit ini gitu ya ini kan berbicara soal faith habit kita ya kan soal kebiasaan iman kita ya kan bagaimana kita memiliki hubungan pribadi sama Tuhan nah dalam kita membangun hubungan pribadi sama Tuhan itu jangan sampai kita tidak terbiasa jangan sampai kita tuh awkward atau jadi males bersosialisasi gitu kan karena kita gak punya faith habit gitu karena kita gak membangun kebiasaan iman itu untuk mengenal Tuhan lebih dalam gitu nah jadi hari ini kalau minggu lalu kita belajar tentang mengenal Tuhan lebih dalam lewat connecting with God hari ini kita mau belajar soal skill yang lain soal metode yang lain untuk tahu Tuhan lebih dalam yaitu adalah dengan mendengarkan atau kita akan belajar soal listening ya nah mendengarkan ini ya itu kenapa alasannya gitu ya kita diciptakan dengan dua telinga dan satu mulut gitu karena ternyata kita yang diciptakan manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial gitu ya untuk kita bersosialisasi dengan orang lain untuk kita membangun hubungan dengan orang lain ternyata kita seharusnya menggunakan telinga kita lebih banyak untuk mendengarkan dibanding mulut kita makanya ada dua telinga dan satu mulut kita seharusnya dalam hubungan itu mendengarkan lebih banyak daripada berbicara nah jadi listening ini adalah sebuah skill yang penting bukan hanya berbicara soal hubungan kita sama Tuhan atau berbicara soal kekristenan atau berbicara soal kitab tapi skill mendengarkan ini penting untuk segala macam relationship baik itu dengan orang tua dengan kakak adik dengan teman dengan pasangan dengan guru makanya ada quotes ada salah satu quotes yang bagus yang bilang kayak gini the biggest problem of communication is we do not listen to understand we listen to reply jadi ternyata masalah terbesar di dalam komunikasi permasalahan di dalam hubungan itu terjadi karena kita itu mendengarkan bukan untuk mengerti kita itu mendengarkan bukan untuk mengerti tapi untuk membalas we listen not to understand tapi to reply nah coba teman-teman mungkin boleh refleksi di apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama karena aku sejujurnya iya gitu mungkin sekarang aku sudah belajar gitu ya untuk lebih banyak mendengarkan untuk mengerti gitu tapi dulu aku tuh akui banget gitu bahwa aku tipe orang yang seperti ini dan ini sering terjadi gitu contohnya ketika aku lagi ngobrol sama dede aku misalkan adik aku itu cowok jadi misalkan kita lagi ngomongnya satu topik gitu kan ya dia akan ngomong kayak menurut aku tuh gini 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 kalau aku sih lebih tertarik gini 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 gitu tapi aku sebagai naluri cicici-cici yang bawel gitu ya ketika dia ngomong kayak gitu aku tuh seringkali mendengarkan bukan untuk mengerti oh gitu apa sih maksud dia kenapa sih dia bisa mikir kayak gitu jalan pikirnya seperti apa perspektif dia seperti apa aku tuh mendengarkan bukan untuk itu tapi aku mendengarkan untuk bales untuk berargumen atau untuk ceramahin dia jadi gak heran hasilnya adalah konflik gitu karena aku tuh mendengarkan bukan untuk mengerti jalan pikir dia nah sama atau mungkin kita sama orang tua ya kan seringkali ketika orang tua ngomong sama kita kita tuh udah punya pagar kita tuh udah defensif dan kita kayak dengernya tuh ini ocehan ini ocehan ini ocehan ini ocehan gitu sehingga kita tuh udah defensif jadi ketika kita mendengarkan orang tua kita kita tuh gak mendengarkan untuk mengerti oh iya ya sebenarnya bagus juga sih sebenarnya benar juga sih apa yang pap mau bilang tapi justru kita mendengarkan untuk membalas ah udah lah gak tau lah bodo lah pokoknya gak mau kayak gitu terus ngambek ya kan nah mungkin ada dari antara teman-teman yang juga pernah mengalami hal yang sama oke that's okay karena hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita tuh bisa mendengarkan ada satu quotes lagi yang bagus teman-teman when you talk you only repeating what you already know but if you listen you may learn something new nah jadi sebenarnya kenapa sih pemimpin-pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin-pemimpin yang mau mendengarkan mendengarkan pendapat dari orang-orang lain bahkan dari orang-orang yang dipimpinnya karena ini faktanya ketika kita berbicara kita tuh sebenarnya sedang mengulang apa yang sudah kita tahu ya kan kalau kita ngomong itu kan kita cuma ngomongin sesuatu yang ada di otak kita dong ya kan yang sudah kita tahu sebelumnya tapi ketika kita mendengarkan itu adalah sebenarnya kesempatan kita untuk belajar hal baru untuk mengetahui sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya jadi when we talk we already only repeating what we already know tapi when we listen itu we can learn something new ya jadi sama teman-teman seperti kita membangun hubungan dengan Tuhan kita harus belajar untuk mendengarkan Tuhan we have to learn to listen to God through banyak hal gitu kan kita bisa mendengarkan Tuhan lewat banyak hal salah satunya adalah dengan firmannya yaitu Bible yaitu Alkitab nah mungkin teman-teman disini kayak aduh pusing tau kalau di gereja ngomongin mendengarkan Tuhan mendengarkan Tuhan masalahnya tuh kita sekarang tuh udah gak kayak Samuel yang dulu jelas ya kan Tuhan panggil Samuel Samuel gitu kan ada suaranya kita bisa dengar itu namanya mendengarkan Tuhan tapi sekarang kan gak gitu jadi mendengarkan Tuhan tuh terlalu abstrak itu tuh seperti apa nah ya mungkin di zaman sekarang Tuhan tuh udah jarang untuk berbicara kepada kita secara audible tapi bukan berarti Tuhan gak berbicara lewat firmannya ketika kita mendengarkan firman Tuhan sebenarnya itu adalah perkataan Tuhan itu adalah isi hati Tuhan ya kan dari Alkitab itu kan kita bisa tahu apa sih yang Tuhan mau karakter Tuhan seperti apa rencana Tuhan dan janji-janji Tuhan tuh seperti apa lewat firmannya mendengarkan firmannya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam teman-teman terus mungkin kita juga bisa mendengarkan Tuhan melalui siapa melalui mentor-mentor yang dipercayakan untuk hidup kita gitu melalui orang tua kita yang takut akan Tuhan melalui mentor-mentor kita di gereja melalui teman-teman kita yang support kita di dalam Tuhan Tuhan bisa berbicara melalui bapak rohani kita ya kan pemimpin di gereja dan banyak hal lain gitu ya jadi hari ini kita mau belajar gimana sih caranya listen to God melalui firmannya ya kalau ngomongin soal Alkitab pasti teman-teman mulai gitu kan ya timbul dalam pikiran-pikiran Alkitab itu membosankan Alkitab itu sulit dimengerti ya kan Alkitab itu bahasanya tuh aduh pusingin banget Alkitab itu sepertinya sudah tidak relevan karena itu adalah seperti menceritakan sejarah aja gitu loh kejadian di masa lalu udah gak relevan lah sama sekarang gak ngerti gimana cara hubunginya ke hidup kita gak relate gitu tapi teman-teman percayalah ketika kita belajar ya ketika kita terus berusaha untuk konsisten membaca Alkitab mendengarkan firman Tuhan akan sangat banyak akan ada sangat banyak benefit gitu akan ada sangat banyak yang kita dapatkan ya apa aja sih yang kita dapatkan melalui mendengarkan firman Tuhan nanti kita akan bahas ya nah hari ini kita mau baca dulu dari firman Tuhan di Masmur 1 ayat 1-3 Masmur 1 ayat 1-3 aku akan bacakan dari versi BIMK judul perikopnya adalah kebahagiaan sejati berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat tidak mencontoh orang berdosa dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang malam oke kita baca sampai ayat 2 dulu deh ya berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat tidak mencontoh orang berdosa dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah disini dibilang berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat tidak mengikuti nasihat ini artinya apa sih ini berbicara soal listen mendengarkan nasihat tidak mengikuti nasihat nasihat itu kan biasa kita dengar jadi ini berbicara tentang apa yang kita dengar berbahagialah orang yang tidak mengikuti tidak mendengarkan nasihat dari orang jahat tidak mencontoh orang berdosa nah yang kedua tidak mencontoh tidak mencontoh ini berbicara tentang apa action ketika kita contoh sesuatu itu kan kita tindakan kita ya action kita ini berbicara soal tindakan kita dan yang ketiga tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah tidak bergaul ini berbicara soal apa bagaimana kita spend time bagaimana kita menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang seperti apa nah jadi di masmur satu ini mau dibilang bahwa orang yang berbahagia orang yang happy sejati yang kebahagiaannya itu sejati seperti judul perikopnya adalah orang yang tidak mendengarkan yang tidak melakukan dan yang tidak bergaul yang menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang jahat orang-orang berdosa dan orang-orang yang menghina Allah sedangkan sebaliknya di ayat yang kedua tetapi yang berbahagia itu adalah yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam sebaliknya gitu orang yang berbahagia adalah orang yang belajar orang yang mau membaca dan orang yang mau mendengarkan dan melakukan yang mau merenungkan merenungkan itu arti apa sih menyediakan waktu untuk merenungkan itu mengerti gitu loh kita mau mengerti firman Tuhan itulah orang yang berbahagia gitu jadi disini tuh dikasih kunci dari kebahagiaan itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan firmannya orang-orang yang mau melakukan firmannya di Yesaya 50 ayat 4 teman-teman firmannya ngomong kayak gini Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid di Yesaya 50 dibilang setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid ketika kita mau spend time sama Tuhan ketika kita mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Tuhan itu ketika kita mau gitu loh menunjukkan keinginan untuk ya Tuhan aku mau mendengarkan engkau aku mau mengerti engkau lebih dalam aku mau mengenal engkau lebih dalam disitu Tuhan akan mempertajam telinga kita supaya kita memiliki telinga seorang murid nah di ayat selanjutnya di ayat yang kelima dibilang telinga seorang murid itu yang seperti apa sih yang tidak memberontak dan tidak berbalik ke belakang jadi dari sini Tuhan mau ngomong teman-teman bahwa penting banget loh untuk kita mau mendengarkan firmannya untuk kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam kita harus mendengarkan Tuhan mendengarkan dengan telinga seorang murid yaitu yang tidak memberontak telinga seorang murid yang mau belajar yang lembut yang mau diajar kalau murid gak mau dengerin gurunya kan nyebelin gitu ya ngeyel gitu kan jadi murid itu adalah orang-orang yang mau belajar gitu jadi teman-teman dari masmur tadi kita belajar to be happy untuk menjadi bahagia itu it's not to follow bad things that others do itu bukan dengan mengikuti apa yang orang lain lakukan meskipun itu buruk to be happy itu bukan memiliki teman yang selalu ajak kita party selalu ajak kita apa party malem-malem minum sana-sini to be happy itu bukan dengan kita bisa melupakan masalah-masalah kita sementara melalui rokok dan melalui hal-hal lainnya melalui keterikatan-keterikatan lainnya to be happy itu juga bukan dengan kita memiliki hubungan yang tidak kudus gitu mau pacaran dengan siap yang mau diajak ngapain aja bukan untuk menjadi bahagia itu bukan itu teman-teman menjadi bahagia itu bukan dengan mengikuti apa yang orang lain lakukan meski itu tidak berkenan di hatinya Tuhan apa yang lagi ngetrend tapi itu tidak berkenan di hatinya Tuhan bukan itu kunci bahagia tapi kunci bahagia adalah to learn and think about the things that God cares about untuk menjadi bahagia adalah ketika kita mau belajar kita mau mengerti kita mau memikirkan apa sih hal-hal yang Tuhan peduli di dalam hidup ini apa sih hal-hal yang penting buat Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup ini ya nah teman-teman siapa di sini yang nonton drama Korea aku salah satunya dari apa ya Korean Wave yang terjadi di Indonesia ini ya di seluruh dunia sih I think tapi maksudnya khususnya juga di Indonesia gitu kan kayaknya budaya Korea ini kan sangat jadi familiar gitu loh buat kita ya kan kita nonton drama Korea dan kita juga nyanyi lagu-lagu Korea kita juga makan-makanan Korea gitu kan itu membuktikan apa bahwa what we read what we listen what we see itu affects us apa yang kita baca apa yang kita lihat apa yang kita tonton apa yang kita dengarkan apa yang kita fokuskan ya kita kasih fokus kita kemana itu mempengaruhi kita contohnya apa aku sering ngerasa juga gitu ketika lagi nonton drama Korea lihat mereka makan ramen kayak pengen aduh pengen makan ramen ya pengen makan ramen padahal sebenarnya aku udah tau kalau buat aku pribadi sih rasanya mie instan kita lebih enak daripada ramen rasanya indotip itu itu lebih enak daripada ramen tapi kalau lagi nonton film Korea tetap kayak pengen deh makan ramen pengen deh makan ramen gitu jadi apa yang kita lihat itu itu mempengaruhi kita apa yang menjadi fokus kita itu benar-benar mempengaruhi tindakan kita juga sama ketika yang kita dengarkan yang kita baca yang kita lihat dan yang kita fokuskan ya pikiran kita itu tertuju kepada firman Tuhan itu juga akan mempengaruhi kita itu akan mempengaruhi cara kita melihat suatu masalah itu akan mempengaruhi cara kita bertindak cara kita menyelesaikan masalah cara kita berespon di dalam kesesakan cara kita bergaul dengan orang lain itu akan sangat mempengaruhi kita when we focus on God's word itu akan change the way we think cara kita berpikir perspektif kita akan kehidupan contohnya ketika kita lagi mau julid gitu kan ketika kita lagi mau komen yang jahat di social media ketika kita lagi mau ngegosip di social media ketika kita lagi mau spread ketakutan di social media ketika kita lagi mau menyebarkan negativity di social media oh kita ketika kita fokus sama firman Tuhan kita akan ingat oh iya Tuhan selalu ajarin kita untuk spread love spread peace menyebarkan damai sejahtera menyebarkan kasih bukan kebencian bukan hal-hal negatif ketika kita lagi disakiti mungkin semua orang-orang terdekat kita atau mungkin ketika kita lagi berduka kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi tapi fokus kita kepada firman Tuhan apa yang kita konsumsi apa yang kita lihat apa yang kita dengar itu adalah firman Tuhan kita akan ingat oh iya Tuhan bilang apapun yang terjadi Tuhan gak pernah tinggalkan aku Tuhan ada bersama dengan aku ya nah teman-teman jadi itu penting kenapa pentingnya itu kita harus mendengarkan firman Tuhan kenapa kita harus fokus kepada firman Tuhan karena itu juga akan efek apa yang kita lakukan cara kita berpikir akan kehidupan ini nah aku mau lanjutkan yang tadi di masmur 1 kita sekarang akan baca ayat yang ketiga ya tadi kan udah dibilang kan orang yang berbahagia itu yang seperti apa ya di ayat 2 dibilang yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam di ayat yang ketiga dibilang orang itu akan berhasil dalam segala usahanya ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya orang itu yang tadi melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam yang mau mendengarkan firman Tuhan itu adalah orang yang berhasil di dalam segala usahanya seperti pohon yang ditanam di tepi sungai ia akan berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya wow artinya apa? when we listen to God's word ketika kita fokus sama firman Tuhan sama apa yang Tuhan katakan kita akan bertumbuh we are growing dan kita akan berbuah dan kita akan berbuah lebat kita akan menjadi fruitful kita akan berbuah karena kita akan mendapatkan perspektif yang baru kita akan mendapatkan hikmat yang baru kita mendapatkan kekuatan yang baru kita mendapatkan suka cita yang baru jadi kita seperti pohon yang ditanam di tepi airan-air itu yang akan terus berbuah yang akan terus bertumbuh dan tidak layu daunnya karena itu tadi yang aku bilang di awal apa sih benefitnya kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan kita akan mendapatkan arahan kita akan mendapatkan hikmat kita akan mendapatkan suka cita kita akan mendapatkan kekuatan yang baru teman-teman walaupun mungkin masalah kita belum selesai tapi Tuhan tuh refresh kita Tuhan tuh kasih kesegaran yang baru Tuhan kasih kekuatan yang baru untuk kita melewati itu Tuhan kasih kemampuan yang baru untuk kita melewati itu walaupun itu belum selesai jadi listening to God helps us to know Him better amin teman-teman Amsal 9 ayat 10 untuk menutup hari ini permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian ketika kita takut akan Tuhan itu kita akan mendapatkan hikmat ketika kita mau mendapatkan pengertian akan Tuhan lebih dalam kita harus mengenal yang maha kudus gimana caranya sih listening to God gimana caranya mendengarkan Tuhan yang pertama we have to make time ketika teman-teman mau mendengarkan orang tua mendengarkan teman kita harus make time mendengarkan yang benar ya esensi mendengarkan untuk mengerti yang tadi kita bahas di awal bukan mendengarkan untuk asal lalu bukan ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan bukan tapi ketika kita sungguh-sungguh mau mendengarkan orang tersebut kita harus sediain waktu ya kan pasti teman-teman disini ada dong yang selama pandemi ini yuk-yuk janjian hadu jumat malam ya jam 8 kita catch up ya di zoom ya kan live update ya kan itu kita mau mendengarkan that's why we spend time ya kan mendengarkan dosen di kelas ya kita spend time dong untuk hadir di kelas itu untuk mendengarkan sama ketika kita mau mendengarkan Tuhan kita harus spend time kita harus sediakan waktu untuk Tuhan sediakan waktu kita untuk bisa berdiam dalam hadirat Tuhan kita bisa baca firman yang kita bisa mendengarkan Tuhan mau ngomong apa sih sama kita dan yang kedua make it simple and fun nah ini teman-teman aku tahu gak mudah gitu loh maksudnya mungkin ada beberapa dari kita yang udah sangat terbiasa gitu kan mendengarkan firman Tuhan baca firman Tuhan spend time waktu berjam-jam sama Tuhan that's good awesome keren banget tapi mungkin ada juga dari antara teman-teman yang masih susah banget gitu aduh susah banget untuk mau ngumpulin niat buka alkitab aja tuh susah banget apalagi di tengah pandemi kayak gini gitu kan kayaknya semangat tuh jadi menurun tapi teman-teman let's make it simple and fun kamu gak usah ngasih target yaudah lah gue kalau mau baca alkitab harus lima pasal kalau enggak itu sia-sia anggapannya itu gagal enggak gak usah kayak gitu start small gitu dengan cukup baca satu perikop yang mungkin cuma 10 ayat tapi kalian bener baca make time for that ya kalian keep it simple kalian apa sediakan waktu untuk baca 10 ayat itu kalian renungkan kalian buka tinggal kalian Tuhan aku mau mendengarkan Tuhan mau ngomong apa sama aku lewat satu perikop ini make it simple and make it fun ya kalian sekarang banyak banget resourcesnya gitu kan kita bisa baca di aplikasi version itu ada plan-plannya yang fun banget karena ada cerita-cerita orangnya juga bukan cuma ayat doang tapi ada penjelasannya ada kesaksian dari orang-orang lainnya gitu kan di renungannya plannya juga bisa dipilih sesuai dengan mood kita-kita lagi pengen baca tentang apa jadi make it fun make it simple and make it apa ya udah dijangkau gitu mungkin teman-teman ada yang apa ya maksudnya masih baca Bible itu mungkin pakai Bible ya Bible itu jangan jauh-jauh jangan disimpan di dalam lemari kalau gitu kan kita jadi kayak lupa terus gitu kan tapi make it accessible gitu ada dekat kita supaya kita oh iya ya inget ya harus baca Bible hari ini atau mungkin di HP yaudah teman-teman itu kan aplikasi selalu ada di situ jangan sampai lupa gitu itu udah sangat mudah untuk aksesnya ya teman-teman jadi aku berharap hari ini kita belajar sesuatu yang baru yaitu kita punya keinginan lagi untuk ya Tuhan kita mau belajar mendengarkan dari Tuhan kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan amin let's pray Tuhan Yesus terima kasih buat firmanmu hari ini yang telah mengingatkan kami betapa pentingnya kami untuk mendengarkan Tuhan sehingga kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam aku berdoa terok kudus terus bekerja dalam hati setiap kami memberikan kami kehausan akan Engkau supaya kami makin hari Tuhan makin mau kenal Engkau lebih dalam kami makin belajar pribadimu Tuhan dan kami makin jadi serupa dengan Engkau ajar kami Tuhan untuk memiliki telinga seorang murid yang terus mau belajar yang terus rendah hati dan mau belajar terima kasih Bapak aku mau serahkan kehidupan setiap anak-anakmu biar Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka memberikan hikmat damai sejahtera kekuatan untuk melewati apapun yang mereka sedang alami Tuhan aku berdoa Tuhan biar Tuhan yang terus pulihkan bangsa kami Tuhan dari segala pandemi ini Tuhan biar Engkau yang terus bekerja Tuhan memberikan kemajuan-kemajuan yang baik Tuhan sehingga kami akhirnya bisa beraktifitas dengan normal lagi dan kami bisa bertemu satu sama lain lagi Tuhan di rumahmu Tuhan terima kasih Bapaknya di dalam namamu kami berdoa bersyukur Haleluya Amin salam saudara sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing jika semua sudah saya jemput untuk bangkit berdiri tempat dimana saudara berada dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak kekasih-kekasih Kristus bukankah roti yang kita pecah pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus mari kita makan dalam nama Yesus mari kita angkat cawan di tangan kanan kita demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anak bukankah cawan pengucahkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus mari kita minum dalam nama Yesus pada sembah Tuhan naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti atas hidupmu atas keluargamu naikkan syukurmu ajahit Tuhan perkasa kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikanmu dalam hidup kami terima kasih Tuhan minggu demi minggu Tuhan pelihara kami bulan demi bulan Tuhan pelihara kami meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami hambamu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkatmu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firmanmu Tuhan yang menolong keluarga mereka Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan Tuhan biarlah momen ini menjadi momen dimana kami semua keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan tidak ada yang putus sekolah tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan kami percaya Tuhan tidak pernah kurang panjang tanganmu atas keluarga kami terima kasih Bapak terima kasih kami juga memberkati gereja kami terima kasih Tuhan yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih kami dididik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentecostal yang ketiga aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan setiap hari semakin dekat segambar dan serupa dengan Tuhan sehingga pada waktu rohmu Tuhan dicurahkan besar-besaran kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alatmu menjadi mentor menjadi sahabat menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain berkati bangsa kami Tuhan pulihkan Indonesia biarkan Tuhan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju menjadi bangsa yang tidak lagi menengah tapi menjadi bangsa yang maju yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya semakin damai penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan tidak ada lagi pertumbuhan darah tidak ada lagi isu sarah yang dinaikan Tuhan karena kami semua adalah satu di dalam Engkau dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orangmu Tuhan anak-anak Tuhan supaya timbul Tuhan supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kalau sebentar kami akan menerima berkatmu mereka dua tangan biarlah berkat yang terbaik dari Bapak di surga berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus berkat yang terbaik dari Rauh Kudus menyertai hidup keluarga mu sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan mulai hari ini besok bahkan sampai selama-lama kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin